Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris B. Crypto di sini. Di barang-barang, gue harapkan ada more sebagainya dan sehat selalu. Oke, kita udah mau memasuki akhir dari tahun 2022, yang tinggal bener-bener menghitung hari lagi. Jadi, review-review nih, ya buat sobat-sobat miners semuanya, untuk minersnya, untuk miningnya, untuk investasi di dunia crypto, atau mungkin yang pada tradingnya, yang pada dunia trading, itu masuk ke tahun 2023, disesuaikanlah strateginya. Nah, sebelum masuk ke video kali ini, ini ada bagusnya, kita mendengarkan dulu salah satu sponsor daripada Chris B. Crypto. Ini dia. Ini dia salah satu sponsor-sponsor kita, yaitu Bybit. Bybit sedang 4 tahun anniversary, ya jadi pakai Bybit, ya di sini banyak banget produk yang bisa dikalian pakai, mulai dari NFT, Bybit, Spot, dengan ZeroFace, dan juga bisa beli crypto, yang paling penting bisa beli crypto di sini, kalian bisa beli trading dan investasi di sini, ini salah satu tools, yang paling gue suka di sini adalah, kita bisa melakukan trading bot, tapi bukan tradingnya, yang gue incer di sini, yaitu kita bisa melakukan DCA bot. Jadi, kalau misalnya udah melakukan DCA bot, ya kita nggak usah takut lagi, mau lupa invest secara bulanan. Oke, jadi di sini ada juga, kode daftar, dan juga ada link daftarnya, di kolom deskripsi, jadi langsung aja kalian daftar di situ, dan kita pakai Bybit. Jangan lupa juga, Bybit, yang menuju 4 tahun ini, juga memiliki banyak hadiah, jadi buruan daftar. Oke, pada video kali ini, gue mau ngebahas, mungkin ini lebih di gue tujukan untuk, para calon miners. Ya, tapi untuk sobat-sobat miners yang mau expand, ya mungkin yang pada mau nambah VGA, mungkin ini juga buat kalian, atau mungkin buat sobat-sobat miners yang pada mau nonton aja, ya gimana sih, kayak lu mau masuki tahun depan nih, apa aja yang akan lu hadapi. Ya, jadi, video kali ini tuh gue mau menjelaskan, apa aja yang akan lu hadapi, mau masuki 2023, ya di 2023 tuh, kayak crypto miners ya, para sobat-sobat miners, apa aja yang bakal lu hadapi, dan udah gue list, beberapa, ya udah gue list beberapa, kayak pernyataannya kayak, apa sih yang akan gue hadapi, masuk ke tahun depan, seandainya gue mulai mining, atau mungkin apa sih yang gue hadapi, di tahun depan itu, atau di 2023 itu tuh, apa gitu yang, gue expect, apa yang kalian expect gitu loh. Dan gue coba memposisikan gue, sebagai orang yang kayaknya belum mining, ya jadi gue kayak, mikir, oh gue mulai mungkin mau mulai mining. Jadi, disini juga gue mau kasih tau bahwa, jangan kemakan sama marketing, jangan kemakan sama orang-orang, yang udah mulai mining, atau mungkin, miningnya, agak aneh-aneh ya, koinnya aneh-aneh, atau gimana, jangan terlalu kemakan. Jadi disini gue kayak, bakal kasih ke kalian ya, setidaknya mungkin 5 poin, 5 poin utama lah, ya. Jadi poin yang pertama adalah, difficulty. Ini nomor 1, difficulty, dan ini, sudah terjadi, per, Ethereum, berubah ke proof of stake, alias tidak bisa di mining lagi. difficulty setiap koin, difficulty setiap koin itu, akan, naik, ya. Jadi, gak cuma, Ethereum Classic, gak cuma Ergo, gak cuma, apalagi Reven ya, yang difficulty yang naik, semuanya naik. Semuanya naik, karena apa? Karena, ya banyak miners, yang mulai masuk ke dalam, koin-koin yang akan, yang bisa di mining lah, yang kabur semuanya, daripada Ethereum, pasti semuanya mulai mencari alternatif. Jadi, mau kalian, mau gue ya, mau gue sendiri sebut, mining sekarang gak profit, tapi, tetap ada orang-orang yang, tetap mulai mining, tetap melakukan mining, tetap jalan mesinnya. Ya, mungkin, yang udah, pekerjaannya sebagai cloud mining, yang pernah gue bahas di video sebelumnya, kalau misalnya orang cloud mining, itu kan mereka mau gak mau, tetap menjalankan, mining rignya. Tetapi kan, memang, dengan kalkulasi, antara minus, atau mungkin seimbang, tergantung posisinya di mana nih, lu miningnya. Atau mungkin kalau misalnya pada pakai asset miner, yaudah mungkin, ada yang merasa kayak, yaudah untung 1 dolar, 1 dolar sehari, yaudah gak ada masalah. Yang penting gue jalanin, mesti mining rig gue. Ada juga ya seperti itu. Jadi, difficulty gak akan lebih rendah, daripada sekarang, ataupun nanti. Jadi, perubahan difficulty ini, akan berubahnya di mana? Ini akan berubah, lewat developer. Berubahnya juga, seandainya coin itu, memiliki tiket profitability-nya tinggi, alias harganya tinggi. Setinggi Ethereum misalnya. Atau mungkin, ya imbang-imbang lah, gak usah sampai, harganya gak usah sampai 1.000 dolar, kayak Ethereum mungkin sampai 700 dolar, 500 dolar. Atau mungkin, 100-200 dolar itu udah lumayan gitu. Tapi untuk saat ini, belum ada coin yang setinggi itu. Jadi, nomor 1, yang mesti di-expect adalah, tingkat difficulty, setiap tahun, akan tetap naik. Jadi, mau gimana pun, akan naik. Lalu yang kedua adalah, hash rate akan meningkat jauh. Jadi, ini hash rate akan meningkat jauh, ya, kenapa? Kenapa hash rate-nya meningkat jauh? Karena, semakin banyak juga miners, dan juga semakin banyak juga, coin-coin developer ini, yang system for work ini, akan meningkatkan security-nya. Jadi, belajar dari tahun ini, belajar dari kegagalan tahun ini, belajar dari, banyaknya ya, kehancuran, kehancuran-kehancuran coin, lalu juga hacker dari mana-mana, seperti ETHW, juga kan kena hack ya, baru juga keluar udah kena hack. Padahal, di-backup nih. Nah, jadi, dengan meningkatnya security, atau keamanan daripada coin, berarti semakin banyak juga orang yang mulai melakukan mining, jadi mau developer-nya sendiri yang mulai mining, atau mungkin orang lain yang mulai mining, itu akan meningkatkan hash rate. Sama seperti difficulty tadi, jadi kalau misalnya difficulty-nya naik, ya hash rate-nya juga pasti naik. Itu udah pasti. Jadi, itu semua, tapi kalian bisa cek di miner stat, ya, jadi apakah TGA kalian masih bisa nih, menghadapi tingginya hash rate, tingginya difficulty. Nah, untuk sobat-sobat calon miners, mungkin gue bisa bilang, jangan terlalu, ngambil VGA yang, lama ya, yang jadul-jadul ya, yang kayak, sebutlah 580-480 ya, itu lama-lama sih, pasti akan gak bisa, melakukan mining lagi dalam waktu dekat. gitu loh, jadi kalau misalnya memang mau mulai, ya carilah yang baru sekalian ya. Tetapi, gue tetap menyarankan untuk, gak usah mulai dulu, sampai, ada kemungkinan profit lagi gitu, sampai ada kemungkinan mulai, mulai profit, mulai untung lagi, barulah mulai. Ya, jadi ini semacam, buat lo sobat-sobat miners, calon-calon miners nih, semuanya timbang-nimbang. Nah, lalu nomor tiga, energi konsumsi. Nah, ini sebenarnya gue udah bahas di video yang lalu, apa yang gue expect, apa yang gue harapkan, terjadi di crypto mining, di tahun 2023. Sebenarnya, ini gue udah bahas di, video kemarin, tetapi gue bakal ulang lagi di sini, karena ini, akan menurut gue, akan terjadi ya. Jadi, energi konsumtif ya, energinya itu, harus lebih efisien. Jadi, dengan efisiensi yang tinggi, otomatis, profitnya itu akan naik. Nah, menurut gue, ini akan menjadi tren, di tahun 2023 nanti, memasuki tahun 2024, jadi, mungkin banyak juga developer tuh, yang akan mulai melakukan, efisiensi terhadap, coin mereka. Jadi, gimana caranya? Meningkatkan security, meningkatkan keamanan, dari sisi miners ya, meningkatkan keamanan dari sisi miners, tetapi, tanpa, membuang tenaga, yang sepikirnya gitu banyaknya. Jadi, mulai banyak, yang kayak, semacam bikin gerakan. Jadi, kalau bisa pada lihat di Twitter, Crypto Space, maksudnya, bukan namanya Crypto Space, tapi di Twitter itu kan banyak banget, Crypto-Cripto, forum-forum crypto. Di situ tuh banyak banget, orang tuh yang kayak, ngomong gitu loh, kayak, oke, kita nggak bisa, menjadikan alasan, mining itu merusak lingkungan, lalu kita berubah ke proof of stake, seperti Ethereum. Jadi, ada bagusnya, developer itu, mulai melakukan efisiensi terhadap power, ya, VGA, Asic Mining, lalu, mulai, meningkatkan keamanannya dari situ. Jadi, dengan bertambahnya jumlah miners, tetapi efisiensi powernya tetap, terjaga. Nah, jadi ini mungkin agak, sedikit teka-teki, tetapi menurut gue, ini yang akan, mulai di develop sama banyak developer. Jadi, apalah yang bisa, untuk menyelesaikan masalah efisiensi power, untuk para miners. Jadi, kalau misalnya efisiensi powernya bagus, mau coinnya itu, nggak lagi nilai tinggi, sebutlah coinnya harga cuma 5 dollar, atau, seperti revenue, 0, sekian dollar, itu akan tetap profit, biar mungkin profitnya tetap kecil. Nah, mungkin ini nggak akan terjadi di bitcoin, nggak akan terjadi di, ya, bitcoin lah, nggak akan terjadi di bitcoin, karena bitcoin itu pada dasarnya, nggak bisa dirubah, ya, nggak bisa diapa-apain, dia akan begitu-begitu aja. Jadi, kita bakal expect, efisiensi power itu, datang dari coin yang lain. Ya, mungkin coin baru, mungkin orang-orang bakal mulai nginggalin, algoritm SHA-256, atau, yang dipakai oleh Revan, kau-pau, ya, karena itu kan, tentu saja nggak energy efficiency, itu bahkan lebih panas lagi, itu loh, VGA kita. Oke, lalu nomor 4, regulasi dari pemerintah, itu pasti akan lebih ketat. Jadi, di sini nggak cuma regulasi trading, nggak cuma regulasi, investasi di dunia kripto, ya, jadi, regulasi terhadap kripto mining, itu akan lebih ketat. Kita mulai bisa ngeliat di New York, di New York itu, menterinya ya, atau mayor-nya gitu, atau siapalah, intinya di New York itu, mereka udah melakukan, mulai melakukan ban, ya, atau tidak memperbolehkan mining, kripto currency, tetapi, beberapa hal tertentu, seperti asset miners, itu nggak dibolehin, sama di New York, itu udah nggak dibolehin, atau mungkin beradu ya, kayak di Rusia, atau bahkan di Texas, Amerika juga, itu mereka justru memperbolehkan, gitu loh, tetapi ada pajaknya nih, pajak kalau misalnya, lu menjalankan kripto mining. Nah, jadi, beberapa jenis kripto mining, itu pasti akan teregulasi, ya, jadi kita lihat Indonesia ini juga, sebagai salah satu negara, yang menurut gue, adopsi kriptonya lumayan cepat ya, jadi udah mulai banyak, ya, mulai banyak coin-coin kripto lah, mau itu gagal, mau itu berhasil, tetapi semuanya lomba-lomba bikin, berarti kan itu kan, akan membangunkan, sebuah regulasi ya, jadi kalau misalnya, mining itu nggak dilirik, pasti, yang, pembuat-pembuat developer-developer coin, yang melakukan proof of stake, ini juga, akan menyalahkan kayak, kalau lu mau meregulasi proof of stake, ya lu harus meregulasi proof of work, atau mungkin POST, lu harus regulasi, jadi, regulasi diri pemerintah, kita expect akan datang lebih cepat ya, jadi, setelah, perpajakan, dipajakin nih, cryptocurrency, ya kita akan, expect regulasi, untuk crypto mining, yang kelima adalah kompetisi, kompetisi di dunia crypto mining, itu udah pasti, akan lebih gila-gilaan lagi, daripada tahun ini, dengan, perginya Ethereum, dengan perginya Ethereum, itu, mulai, banyak ya, kita lihat tuh, mulai mengisi, kekosongan, kekosongan dari, kekuasanya si Ethereum ini, bahkan Ethereum juga udah, di listing ya, kalau misalnya pada tahun nih, dari Instagram, atau, atau apa gitu, jadi ada salah satu, apa namanya sih, kayak exchange gitu ya, yang udah mulai, di listing Ethereum, kayak, karena, si ownernya, itu, udah gak percaya sama, apa ya, visi-misinya si Ethereum, memasuki dunia proof of stake, jadi, yaudahlah, kita di listing aja dia, jadi, menurut gue itu, bisa menjadi domino efek, terhadap Ethereum itu sendiri, jadi, sejauh ini sih, itu gak ada dampak, terhadap harga, atau, berita-berita ya, mungkin karena itu, dia exchange-nya belum terlalu besar, tapi menurut gue, itu udah menjadi salah satu, bentuk ya, bentuk kayak, ada kekosongan, yang harus diisi, jadi, karena kepercayaan terhadap, Ethereum ini udah mulai, lama-lama menurun, lalu, kalau Bitcoin itu kan, juga suka dipermainkan, sama miners-miners besar ya, miners yang kayaknya, memang udah punya, rignya tuh gila-gilaan, gede-gedenya ya, untuk Bitcoin, Bitcoin, lalu investor terhadap Bitcoin juga, adalah orang-orang besar, nah, mulai, altcoin-altcoin itu, akan mulai mengisi kekosongan Ethereum, jadi, ini gue gak ngomongin, revenue lagi, gak ngomongin R, gue gak ngomongin Ethereum klasik, ini bakal diisi sama, ya, kita mulai lihat ya, semacam meltcoin, lalu, Xacoin, lalu juga, coin-coin yang, agak aneh-aneh, aneh-aneh lagi, itu udah mulai pada naik, jadi, ini kompetisinya akan lebih besar, jadi, siapa yang lebih dulu, mengambil hati para miners aja sih, kalau menurut gue, jadi, mesti hati-hati juga sama, influencer-influencer, crypto ya, yang mungkin, mereka itu, cuma, shield coin, jadi, mesti diperhatikan, apakah mereka itu, bener-bener sudah melakukan riset, terhadap coinnya, atau mereka itu cuma, dipromosikan, jadi, itu juga mesti di, klik ya, jadi jangan, gampang percaya lah, harus di DOR, oke, jadi, kalau bisa gue boleh ringkas, dari 5 tadi, yang akan di expect, mau masuk ke tahun 2023, atau mau masuk ke tahun depan, terhadap, miners baru, atau, cancola miners baru nih ya, atau mungkin miners yang mungkin mau expand, adalah, yang satu, difficulty pasti akan naik, lebih jauh dari sekarang, kedua, hash rate juga akan naik, karena, security nya, atau keamanan daripada, cryptocurrency, bakal lebih gila lagi, yang ketiga adalah, energi konsumsi, yang akan lebih efisien, dan gue harap ini, yang akan terjadi, karena dengan efisiensi energi, otomatis mining rig, bisa kembali, beroperasi untuk orang-orang yang mining rig, mining rig kecil kayak gue, lalu yang keempat adalah, regulasi dari pemerintah, terhadap crypto mining, itu udah jelas, dan itu udah pasti, tinggal di expect, tinggal dipikirin aja, gimana nih, mereka akan melakukan regulasinya, larangannya gimana, atau, mungkin jadi ini bisa dimanfaatkan ya, untuk orang-orang yang mungkin, bisa melakukan cloud hosting, gitu, segala macem, lalu yang nomor 5 adalah, kompetisi, jadi kompetisi terhadap, koin-koin di crypto mining space, itu udah pasti bakal gila-gilaan, jadi, untuk social signers, apapun koinnya, apapun tujuan kalian nanti, di 2023, jangan pernah melakukan, DYOR, atau do your own research, jangan kemakan, shielding coin, alias kemakan, influencer-influencer, yang memarketing, koin-koin, atau marketing mining rig, atau apa, yang paling penting adalah DYOR, selalu DYOR, biar kalian aman, oke social signers, thank you banget, yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, kalau misalnya kalian suka, sama channel gue, boleh di subscribe, kalau misalnya kalian suka, sama video ini, boleh di like, jangan lupa komen di bawah, kalau misalnya kalian mainers baru, ya apa yang kalian expect, untuk memasuki tahun 2023, apa harapan kalian, oke, sampai ketemu di video saja, bye-bye mainers. selamat menikmati.